Intro Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntak mengungkap motif berbeda dibalik pembunuhan kliennya. Kamarudin menduga Irjen Verdi Sambu dan sang istri bertengkar karena ada wanita lain dalam rumah tangganya. Pertengkaran itu kemudian berujung pada pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Kamarudin menduga pertengkaran diawali dari kecurigaan Putri Candrawati terhadap Verdi Sambu yang disebut jarang pulang ke rumah. Menurut Kamarudin, Putri kemudian mencari tahu soal penyebab suaminya jarang pulang dari Brigadir J dan sopir. Hingga akhirnya Putri mengetahui bahwa Verdi Sambu diduga memiliki wanita simpanan. Kamarudin yakin hal itulah yang memicu pertengkaran rumah tangga. Setelah bertengkar, Verdi Sambu diduga marah terhadap Brigadir J karena telah mempocorkan rahasia. Brigadir J kemudian menerima ancaman dari ajudan lain yang sudah lama bekerja di rumah Verdi Sambu. Sementara itu, menurut Kamarudin, para ajudan Sambu juga menaruh rasa iri dan dengki terhadap Brigadir J. Pasalnya, Brigadir J selama ini dikenal sebagai ajudan yang paling disayang oleh keluarga Sambu. Para ajudan yang iri juga disebut melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Dugaan Kamarudin ini merupakan bantahan terhadap pengakuan Verdi Sambu soal motif pembunuhan. Sambu sebelumnya menyebut bahwa dirinya tak terima dengan tindakan yang dilakukan Brigadir J terhadap istrinya. Tidakkan itu disebut telah melukai harkat dan martabat keluarganya. Menurut Sambu, peristiwa itu terjadi saat istrinya dan Brigadir J berada di Magelang, Jawa Tengah. Terkait motif pembunuhan ini, Polri masih melakukan pendalaman dengan menerjunkan tim ke Magelang guna mencari barang bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!